Terima kasih. Kamera jangan hanya ke kepala atau ke rambut ya, atau ke langit-langit ya, ke wajah. Diingat ya, ke wajah. Oke, hari ini kalian dipakai ya, Sem, dasinya ya. Sem, dipakai dasinya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran ya. Kalian tetap semangat meskipun PJJ. Jadi jangan kemana-mana dulu karena kita tidak bisa melihat virus yang begitu kecil ya, yang menempel pada tubuh kita, tapi tetap semangat ya. Masih diberi ekonomi nikmat, nikmat hidup ya. Oke, hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran lanjut ya. Sudah, saya dikasih share ininya. Nandin? Sudah, Bu. Sudah ya, terima kasih ya. Nah, sebelumnya nanti kita akan berbicara tentang apa ya. Kalian akan lihat di sini. Kelihatan? Kelihatan yang saya tayangkan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gametogenesis pada hewan. Ya, nanti akan kita jabarkan ya. Apa itu gametogenesis pada hewan jantan, pada hewan betina. Melalui diskusi, penugasan, atau melalui nanti kalian melihat dengan tayangan ya. Tapi, dengan itu juga nanti kalian akan bisa lihat ya, gametogenesis itu apa. Tapi sebelumnya diingatkan, kalian harus mengingat satu hal ya, yang kemarin kita sudah bahas. Apa itu yang sudah bahas ya. Jadi, kalau saya gambarkan seperti ini, ya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, kalian perhatikan di situ ya. Ini ada gambar. Ada gambar A dan gambar B ya. Ada gambar A dan gambar B. Kalian perhatikan di situ kira-kira apa gitu ya. Ayo, siapa yang bisa jawab ya. Gambar A itu apa? Peter? Temu apa, Peter? Peter, kalau melihat itu ada bundar-bunder, kemudian ada bundar lagi gitu ya. Jadi, kamu lihat di sini ada satu, kemudian menjadi dua. Kemudian ini satu, kemudian jadi dua, kemudian jadi dua lagi, jadi dua lagi. Kira-kira apa terkait dengan yang kemarin, materi? Itu pembelahan mitosis-miosis ya, Bu. Yang mana yang mitosis? Yang kiri mitosis. Yang kiri itu yang A atau yang B? Yang A. Nah, ini mitosis menurut Peter. Faustin, benar enggak? Sementara yang ini katanya meosis. Begitu ya, Peter ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ayo, Faustin. Bagaimana Faustin menurut kamu? Benar enggak? Benar, Bu. Benar. Apa alasannya benar? Karena kayak gitu, Bu. Kalau mitosis jadinya dua, kalau meosis dia membelah lagi. Oke, bagus ya. Jadi, kalau mitosis sudah kalian udah tahu bahwa dari satu menjadi dua. Ya, kemudian kalau meosis, bagaimana? Satu jadi berapa itu? Empat, Bu. Empat. Ya, udah ya. Jadi itu salah satunya kalian mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Atau kalian lihat di sebelah yang kiri lagi. Ini kalau saya kasih tanda di sini ada gambar yang C. Misalkan gitu ya. Kira-kira tahu tidak ini? Yohanas. Ayo, saya acak aja nih. Yohanas, ini kira-kira gambar apa ya? Kalau seperti ini, ini gambar donat atau gambar apa ini? Ada, Yohanas? Apa, Yoh? Itu gambar sel, bukan si, Bu. Ya, kalau ini gambar sel. Kemudian kalian lihat ada apa di dalamnya? Ini benar. Ada kromosom, kan? Ya, kromosom. Kromosomnya bagaimana kondisinya? Homolog. Homolog. Apa alasannya homolog? Kalau saya tanya, apa alasannya homolog? Karena dia kan itu apa? Jadi itu kan sebenarnya ada dua pasang kromosom homolog ya, bukan? Nah, kan dia kan ada yang sama, Bu. Jadi yang dua kromosom yang di atas sesama, terus dua kromosom yang di bawah juga sama. Oke, jadi ini yang kelihatan putih-putih ini ya? Menurut kalian ya? Iya. Oke, sekarang kalau saya tanya nih, pada Jason, Jason, kira-kira ini masuk fase apa ya? Ada, Jason? Jason? Tuh. Iya. Fasanya apa? Pro fase, Bu. Iya, bagus. Apa alasannya? Pro fase? Sebenarnya dia belum, masih nyatu gitu, belum ter, belum ngikat, belum dibagi-bagi lagi. Iya, belum dibagi-bagi. Kira-kira provasanya, provasanya apa? Mitosis atau miosis? Ada yang bisa bantu? Felicia? Ayo, mengingat materi kemarin. Miosis bukan, Bu? Iya, bagus. Miosis ya. Jadi ini adalah provasor dari pada May Miosis. Jadi itu beberapa materi yang harus kalian ingat yang terkait untuk hari ini ya. Hari ini kita akan bicara lebih lanjut yaitu untuk gametogenesis tadi ya. Jadi kalian mengingat kembali, jangan patah semangat ya. Tetap semangat dengan kondisi yang ada ya. Nah, kita akan lihat di sini. Maaf, sebentar ya. Jadi kalian lihat ya, bahwa hari ini kita akan belajar gametogenesis. Tapi perlu diperhatikan juga terkait dengan materi yang sebelumnya. Tapi kalau kamu lihat gambar ini, ini yang lebih bagus lagi nih. Jadi sudah bisa terjawab ya. Gambar A, gambar B, apa ya? Sudah ya? Jadi kalian bisa lihat gambar A dan B. kira-kira gambarnya apa kalau seperti itu. Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang saya gambarkan tadi ya. Jonathan bisa jawab ya kalau tadi gambarnya saya berang. Ini kira-kira ini apa yang A? Sama tidak dengan yang tadi? Sama, Bu. Sama apa yang A kondisinya? Mitosis, Bu. Iya, yang B? Meiosis. Iya, good. 100. Sekarang kalau saya gambar yang ini, ini lebih bagus gambarnya dari gambar saya tadi. Kira-kira apa ya, Tanela yang nomor 1? Nomor 1 kelihatan? Atau bantu, Galen? Ibu, kedengaran suara saya, Ibu? Oh, nggak kedengaran. Sekarang kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Apa? Nomor 1 apa? Iya, yang 1, provase, Ibu. Iya, provase. Provase ke 1 atau 2? 1. 1 atau 2? Yuk, 1 atau 2. Ya, dengeran nggak? Ya, kayaknya maik saya agak masalah deh, Ibu. Oke, oke, oke. Iya, masalah, Ibu. Galen, yang nomor 2, apa ini, Galen? Tiga, mari lebih bagus. Provase 2 ya, Ibu. Provase? Yang kedua, bukan. Provase, benar. Kalau dia, kondisinya, lihat, di bidang apa ini? Di bidang? Udah di ekuator itu ya? Iya, kalau di bidang ekuator apa? Apa, Nak? Ini banyak biologi, Dal. Metafase deh, Ibu, salah kayak ini. Iya, benar. Metafase, ya. Diingat-ingat, ya. Metafase. Udah, ya. Jadi, yang lainnya nanti kalian bisa ingat lagi, ya. Ini kondisinya apa ini? Kalau di, saya tanya ini. Misalkan yang nomor 3. Atau yang nomor 6, ya. Nah, coba tolong. Renaldi, coba nomor 3, Pak. Yuk, segera, Ren. Nomor 3. Nomor 3, Anafase, Ibu. Iya, Anafase. Nomor 6? 6. Nomor 6? Telofase, Ibu. Telofase? Benar, telofase? Lihat kondisinya. Apakah ini telofase? Jangan dilihat dari duanya. Tapi dilihat kondisi apanya ini? Oh, di ekuator. Iya, benar. Apa jadinya? Metafase, Ibu. Metafase, ya. Oke, udah ya. Jadi itu ya. Kalian sudah bisa untuk hari ini, untuk persiapan masuk ke dalam materi gametogenesis, ya. Nanti untuk beberapa hal perlu dilihat. Yang pertama, nanti penilaiannya itu ada kalian mengerjakan tugas, ya. Kemudian nanti ada, apa namanya, menjawab soal-soal di krisis, ya. Kemudian nanti uji PH-nya juga kalian lewat Google Form, ya. Penilaian sikap juga diambil seperti biasa, ya. Nanti ada penilaian sikapnya, sikomotornya, ya. Nanti kita buat apa di bahasan terakhir, ya. Nah, hari ini kita akan menyimak tayangan, ya. Gametogenesis pada hewan. Ini melalui link YouTube, ya. Kalian bisa. Tapi hari ini saya coba share kayaknya, ya. Saya coba share. Nanti kalian lihat, ini waktunya 5 menit lebih 5 menitan, ya. 3 detik. Itu kalian amati. Kemudian di situ ada yang harus dijawab, ya. Yang harus dijawab, nanti kalian jawab, ya. Kemudian cari informasi dari berbagai sumber. Terserah, ya. Berbagai sumbernya apa saja, terserah, ya. Mau mbah kita yang paling pintar, atau jurnal, atau yang lainnya, ya. Kemudian, nanti dikasih waktu lagi 5 menit, kalian segera masukkan tugas tadi ke Google Classroom. Ini saya sudah kasih link-nya, ya. Tolong dicatat link-nya. Nanti kalian masukkan tugasnya ke situ, ya. Nanti kita akan lihat. Jadi, kira-kira 15 menit, ya, untuk sampai kalian menyelesaikan soal ini, ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lihat bersama. Tayangannya? Isya? Menyumukannya? Yes? Ya, Bu. Jelas. Jelas. Yasin? Yasin? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Sekarang, untuk tayangan Youtubenya, bisa minta tolong ini nggak? Peter? Bisa, Peter? Ya, Bu. Mau aku share. Ya. Terima kasih, ya. Bisa, Peter. Sebentar, Bu. Lagi saya buka. Oke, kita lihat sama-sama, ya. Suaranya, Peter. Suaranya nggak keluar, Peter. Sebelumnya, diingatkan untuk mempelajari materi meiosis, karena materi ini adalah lanjutan dari materi meiosis. Jadi, disarankan sudah membaca dan mengerti tentang pembelahan meiosis. Metogenesis hewan jantan, itu dimulai dari testis. Di mana, apabila testis atau buah zakar ini kita potong secara melintang, maka kita akan temukan satu daerah yang pada daerah paling luar pinggir, ya. Sebenarnya bukan luarnya paling tepi, maaf, paling tepi sini. Ini ada sel yang namanya sel spermatoponium yang jumlah kromosomnya itu adalah 2N, ya. Kemudian, nanti spermatoponium ini akan mengalami meiosis 1, sehingga akan terbentuk spermatosid sekunder, ya. Ini, spermatosid sekunder yang jumlah kromosomnya adalah sudah menjadi N atau menjadi haploid. Kalau awalnya adalah 2N atau diploid, maka sekarang menjadi N atau haploid. Kemudian, selanjutnya, masing-masing spermatosid sekunder ini, dia akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, ya. Yang kedua ini, kemudian akan dihasilkan masing-masing dua buah sel. Ya, sel ini kita sebut dengan nama spermatid, kemudian jumlah kromosomnya N, ya. Dengan demikian, dari meiosis 1 ke meiosis 2, jumlah kromosomnya itu tidak mengalami perubahan, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini nanti spermatid akan berubah atau transformasi menjadi spermatosua. Oke, buah kinesis kita mulai dari ovarium, yang kita lihat ini ada 2 buah, ya, di kanan kiri dari rahim. Jadi, dimulai dari ovarium inilah proses oogenesis terjadi. Ini kita mulai dari bagian yang paling tepi, paling tepi daerah ini, ya. Ini ada sel, ya, ada sel yang namanya sel oogenium, yang jumlah kromosomnya 2N, kemudian ini menggandakan diri secara mitosis, jadi tetap 2N, dan apabila kita ambil salah satu oogenium, kemudian oogenium ini melakukan meiosis 1, maka akan dijumpai oosit sekunder, ya, dan badan polar bodi 1, ya. Ini badan polar bodi 1. Dan kromosomnya kita lihat, ini jumlahnya masing-masing adalah N, jadi sudah setengahnya dari awal, ya. Kemudian selanjutnya masing-masing mengalami meiosis 2, ya, untuk polar bodi 1 ini nanti akan membentuk masing-masing polar bodi 2, jadi ada 2 buah, ya. Kemudian untuk yang oosit sekunder, ini akan membentuk ootid, yang nanti akan berubah jadi ovum, dan juga akan menghasilkan polar bodi yang kedua, ya, akan membentuk polar bodi yang kedua. Jadi, kalau ditanya berapakah polar bodi 2 terbentuk, ini nanti ada 3, ya, yang berasal dari pembelahan polar bodi 1, yaitu 2 buah, dan yang berasal dari pembelahan oosit sekunder, yaitu 1, ya. Tapi, semuanya ketiga-tiganya mengalami degenerasi, atau mengalami kematian. Jadi, dari 1, itu yang bersifat fungsional, pada oogenesis hanya 1 buah sel, ya. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaannya, apa yang membedakan, mongga metogenesis hewan jantan dan hewan betina. Nah, tolong buatkan tabelnya, yang berisi tempat terjadinya, kemudian hasilnya apa, prosesnya bagaimana, kemudian jumlah sel yang fungsionalnya berapa, dan ukuran selnya berapa. Nah, ini nanti akan masukkan ke dalam Google Classroom, ya. Nanti saya akan melihat hasilnya, dan saya akan periksa. Nah, hari ini saya cukupkan materi ini. Semoga kita selalu sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih, Peter, sudah di-share. Nah, sekarang tugas kamu yang harus dilakukan adalah mencari informasi tadi, ya. Mencari informasi tadi, kemudian dimasukkan ke link Google Classroom-nya. Sudah dicatat belum tadi, link Google Classroom-nya? Sudah belum, anak-anak? Ya, masukkan kemari, ya. Nah, kalian cari informasinya, kemudian selesaikan. Nanti kita ketemu lagi jam 10-an, ya, untuk membahasnya. Sekarang kalian coba cari, 10 menit, ya. Saya kasih waktu, kemudian dimasukkan ke link Google Classroom. Ya, silakan, ya. Boleh matiin kem, ya, Bu. Kenapa, Michelle? Berat, ya? Berat, ya. Ya, kalau panas nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak panas atau nggak bermasalah, nggak usah, ya. Kalian kerjakan, ya. Untuk, boleh ditulis tangan, ya? Boleh, tulis tangan. Ya. Mau dibuat dalam bentuk PowerPoint, nanti ditayangkan juga boleh, ya. Boleh dicoba. Boleh di-share layar classroom-nya, Bu. Barangkali bisa ikut melihat proses anak-anak memasukkannya, progresnya. Baik. 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 Terima kasih. 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 yuk satu menit satu menit lagi jendera masukkan baru delapan ini selamat menikmati 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 apa beda antara selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Abis itu dia meosis Spermatik Spermatik Kemudian primer Benar ya Sekarang kalau kalian Lihat dari hal yang ini Kalian perhatikan Kalau di jantan Kelihatan gak? Kelihatan bu Cuman agak kecil ya Nah kalian lihat Dilihat dari sini ya Kalau ini kan sama ya prinsipnya ya Jadi kalau dari jantan Tadi sudah dikatakan benar Dari spermatikonium 2N Kemudian nanti dia membelah Jadi ini yang tadi dikatakan juga Sudah benar spermatik Jumlah kromosomnya berapa? Tadi masih ada yang ingat? Kalau disini 2N Ini menjadi berapa? Jadi N Iya jadi N Benar Kemudian dia meosis lagi Kemudian jadinya tetap N Nah pada yang jantan Tadi dikatakan ini semua bentuknya sama Benar ya Bentuknya sama Semuanya fungsional Semuanya berfungsi Jadi kalau kamu bisa bayangkan Mungkin waktu kelas 11 Ada pernyataan Sperma itu misalkan 2ml Berapa jumlah jutaan spermanya itu ya Nah sel induknya bisa kalian hitung secara matematik ya Nah kalau pada yang betina Atau pada yang wanita ya Ini gambarnya kalian lihat dari yang paling kanan ini ya Jadi dia hanya satu ya Tadi yang dikatakan misal benar itu ya Ini dikatakan misal bahwa hanya satu yang aktif ya Yang lainnya ini degeneratif Dia mengalami kematian Kalau ditanya kenapa sih Kira-kira dia mengalami kematian Prisil Kita cuma tahu tadi dia mengalami kematian Kenapa Prisil Dia mengalami kematian Karena yang berfungsi satu aja bukan Bu Yang fungsional satu aja Oh yang berfungsi satu aja ya Iya Yang berfungsi satu aja Kalau itu jawabannya masih kurang tepat Ya Sam Apa Sam Sam Apa jawabannya Sam Kenapa itu yang kecil-kecil mati Katanya gitu Ayo apa alasannya Karena kan itu akan matang Kok jadi spermatozoa bukan gitu Kok jadi spermatozoa Kan kita bicaranya Kita bicaranya apa Oh genesis ya Ada yang perempuan Karena dimasukin sperma Eh gak tahu Apa kira-kira Lihat ukurannya Bagaimana ukurannya Karena kecil ya Bu Iya Karena kecil ya Jadi disitu kalian lihat Kalau yang tiga itu kan kecil-kecil semua kan Citoplasma nya kan sedikit Nah Waktu kelas 11 belajar tidak Apa fungsi citoplasma Apa fungsi dari citoplasma Jadi itu kalian bisa tahu ya Fungsi citoplasma kan untuk apa Untuk apa kira-kira Austin Kira-kira untuk apa Citoplasma Lanas deh bantu Apa fungsinya Buat kayak Tempat reaksi gitu sih Iya Tempat reaksi Nah sekarang kalau tempat reaksinya juga ada Bagaimana ya Jadi itu ya Makanya dia mengalami Degenerasi Karena Untuk tempat reaksinya Bahan-bahannya Itu semuanya Tidak ada Jadi itu Tapi Begitulah penciptaan Tuhan ya Hebat Satu Bisa Untuk Dilakukan pembuahan Oh bisa bayangkan gak Kalau Bayangkan sekarang Kalau yang Pria itu kan Satu jadi empat Ya kan Nah sementara yang Betina atau yang perempuan ini Satu jadi satu Yang satunya itu benar-benar Bisa menjadi Pembuahan Jadi itu hebatnya yang bisa kita lihat Di dalam penciptaan Tuhan Ya Oke Jadi kalian bisa Merenung Hari ini Betapa hebat penciptanya Ya Satu jadi satu Bisa jadi Ya Dan tidak akan Ada sesuatu yang Berdiri Kalau normal ya Nah pertanyaan saya nih Jonathan Bagaimana kalau Ya Satu jadi empat Ternyata dia Cuma satu jadi dua Begitu Apa akibatnya Prosesnya Terganggu Apanya yang terganggu Proses pembelahan Proses pembelahannya terganggu Akibatnya apa Kalau ditanya Akibatnya apa Kalau proses pembelahannya terganggu Nah Ini misalkan nih Kalau kalian lihat disini ya Nah Misalkan seperti ini Ini satu jadi dua ya Kemudian yang ini Ternyata dia hanya jadi satu Yang ini jadi dua Apa akibatnya nih Nantinya Kan tadi kan Pembelahannya terganggu Jadi nanti Hasilnya Tidak normal Betul Iya Benar Hasilnya tidak normal Ya Jadi nanti Misalkan Kalau kalian lihat Ada Disini Misalkan Oke lah kita Ini kan pembelahan sel peramin ya Dimulai dari Misalkan ini kan pria Kalau pria X, X, Y gitu kan ya Ini nanti disini X Disini Y Ini harusnya jadi X Jadi X Disini jadi Y Jadi Y Nah suatu ketika Ini jadi satu nih Jadi X, X gitu ya Nah kalau si X, X nanti ketemu dengan si Ofum Yang X Akhirnya jadi individunya bagaimana Ini sudah dikatakan akibatnya apa Jadi tidak Tidak normal Ya Jadi ini Bisa terjadi tidak Kalau ditanyakan Seperti ini Bisa terjadi tidak Yohanas Bisa Bu Bisa Jadi hati-hati Kalian yang pria Mupun yang manika Tolong dijaga Nah kalian tahu tadi Sperma itu Dibentuknya di mana Ya Dibentuknya di mana Steven Di testis Bu Betul Di testis Satu Ya Gimana letaknya testis Kamu udah tahu semua Di kelas 11 Sudah diberitahu Ya harus Ada di mana Di dalam atau di luar tubuh Di luar Di luar Nah salah satunya ingat Ya Kenapa di luar Suhunya biar apa Masih ingat suhunya biar apa Rendah Iya biar lebih rendah Ya kira-kira Saya kasih tahu aja deh Min 4 derajat ya Makanya ingat Kalau cara berpakaian Kemudian apa lagi Ada tempat-tempat yang Menimbulkan panas Ya itu harus dihindari Seperti itu Atau mungkin duduk berlama-lama Dan sebagainya Ya Jadi yang itu yang bisa kita lihat Ya Jadi pada dasarnya Konsepnya Tuhan Allah itu Sudah menciptakan Ini yang terbaik Ya Satu bisa diperbutkan Oleh berjuta-juta Ya Hanya satu Nah Yang lainnya kemana Bu Oh ditanya Ya itu Yang lainnya itu Membantu temannya yang satu Yang bisa menggolahi Ya Jadi disitu Tapi ingat juga Kita harus jaga diri Ya Untuk hal ini Testis Dijaga dengan baik Kalau yang manitkan Dimana Tanela Di ovarium Ibu Di ovarium Pernah dengar Ada kaitannya Dengan penyakit apa Kalau di ovarium Yang bisa mengganggu Proses ini Apa Biasanya kalau di perempuan Apa Mium kista Bukan sibuk Mium itu Apa ya Daging Ya Nah Biasanya Angkar Indun telur Ya Itu kan sering ya Kalian dengar Itu ya Pokoknya yang daerah-daerah Reproduksi wanita Tolong dijaga Ya Kenapa Ya nanti Kalau terjadi kerusakan Kalau tidak rusak Mungkin ini pembelahannya Kurang baik Dan sebagainya Ya Jadi ingat ya Yang biasa Kita harus jaga diri Jaga kesehatan Pembersihan Ya baik Laki-laki maupun perempuan Ya Karena kita ini Berbicara tentang hewan Kita kan termasuk hewan Ya Kita termasuk hewan Untuk hal ini ya Oke Itu Ada yang masih mau tanya Untuk hal ini Jadi ini ya Yang kalian tadi isi ya Eh Kelihatan gak nih Kelihatan gak misalnya Kelihatan Kelihatan Nah dari hasil yang Yang bagus Yang sampai diketik Saya lihat tadi Ini ada nih Siapa ya Kelihatan gak nih Di share tangguh ada gak Enggak ada Gue masih share powerpoint Powerpoint ya Kelihatan Nih Iya Kelihatan bu Nih Adrian nih Ketik Sempat ya Adriannya ketik ya Nah disitu tempatnya Testis ya Benar Atau gua zakar Kemudian Betinanya di ovarium Hasilnya 4 ya Fungsional ya Tambahkan ya 4 fungsional Sementara si betinanya 1 1 fungsional 3 degeneratif Ya Kemudian prosesnya Iya benar Dan matur bonium Iya Benar Iya Ini juga benar Ya Fungsionalnya 4 Oke Ukurannya sama Ya Nah ini Ini yang saya lihat Punya Adrian Bagus Dia di Apa namanya Dibuat tabel Di rapingin Masih pun sebenarnya sih Kalau di blambu boleh tulis tangan Boleh Tapi kan Kita juga Bisa memilih ya Yang ini ya Oke Sudah jadi itu ya Ada pertanyaan Dari kalian Saya mau nanya Boleh Berapa Johanes Yang kita tahu Contohnya Saya sih pertanyaannya begini Kenapa kalau misalkan Tetewan beda-beda Jumlah anaknya beda-beda Gitu Karena kayak manusia Kan cuma bisa satu Tapi kalau kita lihat kan Kayak kucing atau anjing Itu kan anaknya bisa banyak Itu kenapa Oh Siapa yang bisa bantu jawab Ayo Lemparkan dulu Siapa yang bisa bantu jawab Kenapa kalau manusia Kalau satu Kalau kucing Anjing bisa lima Bisa enam Kenapa begitu Bagus itu pertanyaannya Siapa yang disini Miara kucing atau anjing Pasti pernah lihat kan Kira-kira kenapa Ada yang bisa bantu Dari Johanes Chris Justin Jonathan Jason Karena mereka lebih aktif Seksualnya Siapa yang jawab Ya kan Kayak Sinki gitu Lebih aktif Lebih aktif Lebih aktif secara seksual Secara seksual Kalau dibilang itu Apakah benar Lebih aktif Secara seksual Akan mempengaruhi Ya klinci ibu Dia klinci itu Berumur tiga Sampai empat bulan Itu berarti udah bisa hamil lagi Yang dimaksud begini Jonathan Kalau manusia Kenapa cuma satu Atau paling banyak dua Tapi kalau misalkan tikus Bisa lebih dari itu Bisa lima Bisa delapan Kenapa Apa yang kau pikirkan Karena pembelahan selnya Enggak sih ibu Pembelahan selnya Pembelahan sel yang siapa Hewan-hewan lain Yang anaknya banyak Nah berarti secara genetis Benar Ada kaitannya dengan apa Gameto Gametogenesis Gametogenesisnya Kemudian kira-kira yang kedua Apa lagi Menurut kamu Karena ini emang benar Kalau manusia kan cuma dua kan Kanan kiri Satu 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 Kadang paling banyak Dua-duanya muncul Kalau ada yang tanya Itu apa Bisa sampai kembar lima Oh itu biasanya Bagi tabung Gitu kan Tabung itu kan Bukan asli Apa namanya Pembuahan alami Itu dengan bantuan Dunia kedokteran Jadi seperti itu Jadi salah satunya Memang secara genetis Yang kedua Pikirkan ruangannya Ruangan Jadi itu ya Oke Jadi pertanyaan dari Tuhan Sudah terjawab Sudah terjawab Sudah terjawab Sudah 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 Oke Sekarang kesimpulannya Kesimpulannya apa Kesimpulannya apa Dari hal ini Kalau kalian lihat Kita belajar ini Buat apa sih Kira-kira buat apa Kita tahu perbedaan Spermat Oogenesis Sama Oogenesis Bagus Satu Apa lagi Benar Ada lagi Hanya tahu itu saja Cukup Hal-hal yang menyimpang Bisa dihindari Tidak Bisa Iya bisa Caranya Gimana Ya Caranya gimana Ya Hidup Sehat Ya Jaga kesehatan Jasmani Rohani Ya Jadi itu ya Oke ya Nah Sebenarnya nih Ada nih Saya mau ini Kuisis nih Ya Ada kuisis Nanti Cuman saya gak bisa Ini ya Nah sebelum kuisis ya Saya lanjutkan aja Nanti ada tugas proyek Ya Tugas proyek ini Nanti kamu buat Terserah Ya Terserah apa saja Ya Kalian buatnya Dari bahan bekas Boleh Pokoknya semenarik mungkin Tonton nih Saya tayangkan Ada dua gambar Ya ini kan bagus banget ya Kalau kalian lihat ya Warna-warna Nah nanti Kalian Coba pikirkan Ya buat yang paling Sederhana Tapi menarik Ya Nah nanti Dikumpulkan Masukkan ke Google Classroom Yang sama tadi Saya kasih waktu Satu minggu Ya Nanti saya akan lihat Ide Temanya Kreatifitasnya Ya Kemudian Terapiannya Sebagai macam Ya Lanti ya Oke Jadi kalian lihat Dimana kalau Sesuatu yang tidak sempurna Itu bisa disempurnakan Bagaimana Bagaimana caranya Bisa disempurnakan Dengan sebaik-baiknya Ya Oke Ada pertanyaan Sebelum saya Lanjut Saya mau Share Quiznya Agak ini Nah ini Coba ya Coba sekarang Dalam waktu Beberapa menit aja nih Kelihatan Ayo langsung join 5 menit nih Langsung join Ayo langsung join Saya pengen enggak Siapakah yang akan menjadi Belum ya Belum bisa Belum bu sabar Sama ya Kalau udah Boleh start langsung Saya start ya Eh Ditunggu yang belum bu Nah makanya Ayo Kok belum masuk ya Ayo Cepat lagi Ayo Masuk Cepat Ayo Ayo Saya tunggu Masih knock in Oh Masih knock in Harusnya Tadi ya Oke 9, 10, 11, 12 Oke Ini hanya beberapa menit aja nih Siapa pemenangnya nanti kita lihat Ayo 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 Lagi Siapa yang terkendala Sudah Baru 16 Bisa dimulai 17 Ayo Oke Oke Thanks 18 Ayo Saya pencet ya Ada D Apa tuh yang ada D 19 berhenti nih 20 Ayo Cepat nih Tombolnya udah mau dipencet nih Mulai ya Saya mulai ya Tanah Oke bu Mulai aja deh bu Ayo Kepat nih Ja Da Da Tผ selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati